Ada kode dari wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Voice of Baceprot bakal tampil di Rock in Solo Festival 2023. Sosok besar dibalik kesuksesan Voice of Baceprot. Mulai musisi dalam negeri hingga internasional. Koleksi mobil langka James Hapfield bikin iri. Ada yang muncul di video klip Metallica. Artis terjerat promosi situs judi online berakhir di Bares Krim. Wulan Guritno hingga Amanda Manopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional. Gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Udah mulai ya Sorry-sorry Sobat Pop News Maaf ya, kasih kan nonton konser band metal asal kota Garut Voice of Baceprot Yang baru-baru ini konser di Amerika Serikat Keren banget tau Nah Sobat Pop News, ada kabar baru nih Wali kota Solo, Gibran Raka Buming akan ngundang voice of Baceprot Untuk konser di Festival Musik Cadas bertajuk Rock in Solo 2023 Kalau benar sih V.O.B. Manggun di kota Solo Aku sama abang mau nonton kesana Ah, mulai dulu nonton lagi ya Festival Musik Cadas kembali digelar di Solo Bertajuk Rock in Solo 2023 Ada tiga band metal internasional yang akan hadir Ketiganya yakni Behemoth They Are Is Modern Dan Cryptopsy Rock in Solo 2023 akan gelar 10 Desember Selain band internasional, band metal dalam negeri juga akan memeriahkan festival tersebut Meski demikian, belum ada kabar Voice of Baceprot akan mengisi line up rock in Solo 2023 Diketahui, saat ini V.O.B. sedang naik down usai tour 9 kota di Amerika Serikat Sebelumnya, wali kota Solo Gibran Raka Buming sempat berkelakar akan mengundang V.O.B. Hal ini diungkapkan Gibran saat ditanya apakah akan mengundang Metallica ke Solo Menindak lanjuti permintaan netizen, Gibran lantas lebih tertarik untuk menghadirkan band metal lokal asal Garut yakni Voice of Bacep Rock Rock in Solo Festival 2023 akan digelar pada penghujung tahun ini Serupa dengan tahun lalu Slogan, karena sejarah belum selesai ditulis Tetap dipilih untuk menggambarkan festival musik keras ini Gelaran pada tahun ini menjadi yang kedua secara berturut Setelah sebelumnya sempat vakum selama 7 tahun Gibran Raka Buming, wali kota Solo mengajak seluruh pecinta musik metal di Indonesia Untuk hadir menyaksikan Rock in Solo Festival 2023 Tahun ini Rock in Solo akan hadir pada tanggal 10 Desember 2023 Bertempat di Benteng Fastenbot Kota Surakarta Akan ada banyak penampilan dari band musik keras dari dalam maupun luar negeri Pecinta musik metal dari berbagai kota di Indonesia sudah pasti siap untuk datang ke kota Solo Bagi seluruh Meta Hedge dimanapun kalian berada, mari datang dan saksikan Rock in Solo Festival 2023 Setelah menghadirkan suffocation, feed for an autopsy dan banyak band metal dalam negeri pada tahun lalu Gibran menyebut akan ada penampilan dari band luar negeri yang tidak kalah cadas di tahun ini Terima kasih telah menonton! Sobat Top News masih ngebahas band metal asal kota Garut Voice of Baceprod yang kini sukses di dunia hiburan internasional Setelah manggung di sejumlah negara di Amerika Serikat dan Eropa Voice of Baceprod ini telah menjemah menjadi band metal internasional Perjuangan VOB meretas panggung dunia dari Garut ternyata tak mudah VOB juga banyak dibantu sejumlah orang-orang besar hingga menjadi seperti sekarang ini Lantas siapa saja sosok besar berjasa bagi karir musik VOB Berikut informasinya Voice of Baceprod kini telah menjemah sebagai band metal internasional Perjuangan VOB meretas panggung dunia dari Garut ternyata tak mudah VOB juga banyak dibantu sejumlah orang-orang besar hingga bisa menjadi seperti sekarang ini Hal ini terungkap dari tayangan Youtube Harry Satsiano Lantas siapa saja sosok besar berjasa bagi karir musik VOB? 1. Gigi Band asal Jawa Barat ini menjadi salah satu yang mendukung karir musik VOB Mereka antusias mendukung VOB menjadi mentor di berbagai event musik 2. Dead Squad Band metal asal Jakarta ini memberi kursus instrumen langsung kepada para personil VOB Yang di Firda Marsha Kurnia, Marsha, Isiti Aisha, Siti dan Widi Rahmawati, Widi 3. Tom Morello Gitaris Rage Against The Machine atau RATM Secara langsung, Tom menyebut VOB adalah grup metal di masa depan Menurutnya, semua yang diinginkannya ada di VOB 4. How We Went Bird Sosok ini merupakan audio mastering dari Amerika Serikat Sudah bekerja 30 tahun menangani audio mastering Kabarnya lagu terbaru VOB, Not Public Property Pengerjaannya diserahkan ke How We Went Bird 5. Tool Madison Seorang sound engineer, alih musik metal Lagu-lagu VOB juga mendapat sentuhan langsung Tom Madison Tom Madison juga menggarap lagu-lagu baby metal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lakukan! selamat menonton! Gems Alan Hatshield Atau yang akrab di Sapa Jams, pendiri band legendaris Metallica, ternyata penggemar otomotif, khususnya koleksi mobil langka. Dia menggambarkan mobil-mobil sebagai bentuk kebebasan ekspresi dan kreativitas yang dia tuangkan di dalam musiknya. Berikut informasinya. Peniri band legendaris Metallica, ternyata punya hobi keren. Ya, Jams Alan Hartfield, atau yang akrab di Sapa Jams Hartfield, ternyata penggemar otomotif, khususnya koleksi mobil langka. Berbeda dengan kolektor lainnya yang membeli barang jadi, Hartfield diketahui suka membangun koleksi mobilnya tersebut dari awal. Dia menggambarkan mobil-mobilnya sebagai bentuk kebebasan, ekspresi, dan kreativitas seperti yang dia tuangkan ke dalam musiknya. Rupanya, semangat bermusiknya itu juga menyamai koleksi uniknya yang terdiri dari sebelas mobil yakni Fort Roster, Blackjack tahun 1932 Packard, Aquarius tahun 1934 Fort Ironfish tahun 1936 Auburn, Slow Burn tahun 1936 Lincoln Zephyr, Fudu Fris tahun 1937 Fort Coop, Crimson Gauss tahun 1937 Jaguar Black Pearl tahun 1948 Quick Skylark, Skyscraper tahun 1952 Ford F-100 Star Age tahun 1956 Lincoln Continental, Dead Kennedy tahun 1961 Chevy Camero dan 1967 Yang muncul di video musik Metallica IDC Pure Beberapa koleksi mobil milik James Hartfield Ini dapat dilihat melalui pameran Reclaim Rush di Patterson Automotive Museum Yang akan berlangsung hingga Oktober 2023 Beredar juga rumor bahwa Hartfield akan membawa beberapa mobilnya untuk tour dunia Karena koleksinya adalah sesuatu yang ingin dia bagikan kepada dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! setelah hulan guritno kini artis yang lagi naik daun nih Amanda Manopo diperiksa bares krim Polri bahres krim setelah hulan guritno kini artis yang lagi naik daun Amanda Manopo diperiksa bares krim Polri terkait kasus promosi situs judi online tanya itu artis yuki kato dan penyanyi Cupi Cupita juga sudah menjalani klarifikasi terkait perkara yang sama berikut informasinya deretan artis terjerat promosi situs judi online sebelumnya bares krim Polri memeriksa hulan guritno spin spin cuan halo saya ulan guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat yaitu Sakti 123 dengan satu ID kamu sudah bisa memainkan semua jenis permainan dan langsung mendapatkan bonus member 100% bonus harian bonus mingguan dan bonus bulanan wow jangan lewatkan kesempatan emas ini ayo mainkan spin di Sakti 123 kini giliran artis naik daun Amanda Manopo yang diperiksa atas kasus serupa Direktora Tindak Pidana Cyber di tipit cyber bares krim Polri menjatuhalkan pemeriksaan terhadap artis Amanda Manopo atas dugaan mempromosikan situs yang belakangan disebut polisi sebagai situs judi online video Amanda yang mempromosikan situs tersebut sebelumnya beredar luas di media sosial selain itu artis Yuki Kato juga sudah diperiksa penyidik bares krim Polri sebagai saksi atas dugaan serupa pada Sabtu 24 September 2023 kemudian penyanyi Cupi Cupita juga sudah menjalani klarifikasi terkait perkara yang sama pada serasa 26 September 2023 itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional gaya hidup berita viral, film serta hal-hal entertainment lainnya semua berita ini kami rangkum selama sepanjang dalam program PopSpot Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel youtube popnewsmedia jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami kami undur diri sampai jumpa di minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati